Kemarin ada yang masuk menanyakan, Pak saya netaskan kok telurnya banyak yang busuk, apa masalahnya? Nah disini kita bahas ya guys, netaskan telurnya banyak yang busuk Pak sehingga saya buangi, apa masalahnya Pak? Solusinya seperti apa? Nah ini dua yang ditanya, masalahnya apa, solusinya apa? Ini kita buka dulu guys, halo salam ceketer, salam satu bulu, salam satu hobi, salam ceketer untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semuanya ya, masih di suasana pagi, agak hujan karena masih rangkaian-rangkaian imlek Jadi ya seperti ini kondisinya, hujan, grimis, merata di mana-mana Hari ini selasa tanggal 13 Februari, besok tanggal 14 guys Besok kita jangan lupa datang ke TPS, karena besok memilih pemimpin-pemimpin rakyat Dan juga kita memilih presiden kita, silahkan mau pilih presidennya siapa Mau pilih Pak Ganjar ya terserah, mau pilih Pak Prabowo ya silahkan, mau pilih Pak Anies ya silahkan Pikirkan baik-baik siapa yang akan membawa perubahan Tentu perubahan ekonomi, perubahan semuanya Karena saat ini para peternak lesu sudah berbulan-bulan ini Kalau cuma sekedar sebulan dua bulan enggak masalah Hampir tiga bulan, empat bulan kita mengalami kendala yang seperti ini Dan di setiap minggunya, dua minggu sekali hampir pakan ini melonjak Naik terus, naik terus, naik terus Harga telur belum stabil Hukum di pasar tidak bisa ditebak Siapa yang akan membawa era perubahan Akankah perubahan, akankah ke depan ganti presiden, tambah ganti sengsara kita Nah itu, Wallahu'alam bisawab, hanya Tuhan yang tahu Kita berharap ekonomi membaik, peternak makin lancar dan juga semuanya makin lancar Oke guys, disini kita enggak usah ngomongin politik Ribet gitu kalau ngomongin politik itu Kita disini membahas masalah pertanyaan kawan-kawan Kemarin ada yang masuk menanyakan Pak, saya netaskan kok telurnya banyak yang busuk Apa masalahnya? Nah, disini kita bahas ya guys Netaskan telurnya banyak yang busuk pak Sehingga saya buangi Apa masalahnya pak? Solusinya seperti apa? Nah ini dua yang ditanya Masalahnya apa? Solusinya apa? Ini kita buka dulu guys Penetasannya kita buka dulu Lantaran karena kemarin memang belum dibolak-balik Berat sekali karena ini kapasitas 1.300 ya Dari ujung sana sampai ke ujung sana Ini 1.300 kalau enggak salah kemarin kita isi Nah ini kita bolak-balik Tukur kalau disini Kita Nemu kendala yang tadi dibilang Busuk pak Apa penyebabnya? Terus Solusinya gimana? Nah ini yang Tapi biasanya ya Ya memang biasanya ada Tapi ya enggak banyak Tapi kalau itu tadi kan yang dibilang Pada busuk pak Hampir semuanya Apa kendalanya? Apa masalahnya? Ini yang perlu kita bahas ya Jadi Mudah-mudahan nanti di pembahasan ini Memang tepat mengenai sasaran Ataukah tidak ya silahkan nanti Dipertimbangkan saja Di apa ya Silahkan nanti ditonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe-nya Sama-sama bantu kita Supaya Channel kita sama-sama berkembang guys Jadi Bapak-bapaknya Abang-abangku Adik-adikku semuanya Rekan-rekan semuanya Jadi disitu Biar kita sama-sama Belajar Ya Dari akun siapa saya lupa Yang jelas Ada Pertanyaan Disitu Telurnya sering Ngalami busuk Ketika ditetaskan Jadi Ini Kita berbicara Kondisi yang real-real saja guys Biasanya Kondisi di dalam ini Busuk Malah biasanya ada yang meledak Saya pernah ada yang meledak Itu apa masalahnya pak? Biasanya gini Telur ini Ya Telur ini Ketika kita senterkan ke sana Ini ada beberapa pori-pori guys Ada pori-pori telur ini Jadi Kalau untuk Apa namanya Nggak nampak Kalau disenter sudah nggak nampak Karena sudah Sudah 10 hari lebih Ini sudah 14 hari Tinggal menunggu Tinggal menghitung hari Gini Kalau untuk Banyak yang Ledak Banyak yang pecah Itu biasanya Telur ini sudah Terkontaminasi dengan Bakteri Artinya Waktu turun di Kandang Di telur Mungkin itu Di Apa namanya Di jalan telur terakhir Itu mungkin Banyak Apa Banyaknya Bakteri di situ Banyaknya kotoran Mungkin debu Yang nggak pernah kita Lap Kita cuci Pakai cairan Desinfektan Jadi sehingga Di situ menimbulkan Bakteri Terus kemudian kita Masukkan ke dalam Mesin Bakteri itu Berkembang Makin dia Kena hangat Makin dia Kena panas Makin dia Kena dingin Maka semakin Menjadilah Bakteri itu Di dalam Mesin Penetasan Sehingga Terjadilah Di situ Bakteri itu Berkembang Dan Telur Busuk Bisa jadi juga Telur kelamaan Berapa sih Pak Umur Kita menyimpan Telur Untuk ke Dalam Mesin Itu Kalau kita Menyimpan Telur Di dalam Mesin Menyimpan Telur Sebelum Sebelum Dimasukkan Ke Dalam Mesin Biasanya kan Telur ini kan Disimpan Dulu ya Setelah Disimpan Mungkin Di situ Juga Terkontaminasi Dengan Bakteri Terus Terlalu Lama Lebih dari Sepuluh Hari Biasanya Akan Timbul Bakteri-bakteri Berkembang Di situ Sehingga Telur Daya Tetasnya Tidak Normal Terus Kemudian Dia Mudah Busuk Di dalam Waktu Kita Menetaskan Telur Itu Kendalanya Itu Pasti Biasanya Seperti Itu Terus Kemudian Solusinya Bagaimana Pak Solusinya Solusinya Itu Di setiap Pemberhentian Telur Terakhir Itu Dilap Pakai Mungkin Backlin Tabun Itu bisa Juga Pakai air Air Backlin Campur air Pakai busa Kemudian Dipersihkan Itu ada di Video-video Saya Solusinya Seperti itu Kalau Solusinya Sudah Busuk Meledak Ya Tidak Bisa Itu Ditetaskan Dibuang Cepat Cepat Dibuang Supaya Tidak Merembet Tidak Menular Ke Yang Lain Karena Kalau Yang Namanya Bakteri Virus Itu Perkembangan Dia Cepat Daripada Perkembangan Duit Kalau Perkembangan Duit Lambat Kalau Perkembangan Virus Cepat Jadi Saran Saya Itu Tadi Di Tempat Pemberhentian Telur Waktu Di Kandang Itu Dibersihkan Menggunakan Cairan Disinfektan Jadi Telur Bakteri Yang Ada Disitu Jamur Yang Ada Disitu Itu Biasanya Mati Kemudian Ya Intinya Jaga Kebersihan Jadi Begitu Masuk Kedalam Mesin Telur Itu Kondisinya Aman Kondisinya Tidak Ada Bakteri Yang Berkembang Biasanya Seperti Itu Ya Jadi Rekarekanku Semuanya Yang Netaskan Kok Banyaknya Telur Yang Pecah Kemudian Busuk Bisa Jadi Duga Dari Dalam Mesin Itulah Bakteri Berkembang Makanya Setelah Menetaskan Ya Ini Ini Dicuci Kita Kawat Kawat Ini Kita Cuci Kita Lap Menggunakan Air Sabun Atau Cairan Cairan Disinfektan Kayak Seperti Apa Namanya Beglin Kemudian Sabun Kemudian Yang Lain-Lain Yang Bisa Untuk Membantu Membersihkan Kawat-kawat Ini Atau Membersihkan Tempat-tempat Yang Dimana Disitu Mungkin Bisa Mengandung Ada Kuman Ada Bakteri Yang Berkembang Jamur 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 Yang Nakal Disitu Kemudian Kalau Kita Lap Menggunakan Beglin Campur Sabun Rinso Cair Nah Itu Nanti Dia Akan Matilah Bakteri Itu Nanti Dan Ini Akan Bersih Kemudian Akan Jauh Dari Bakteri Ya Intinya Bakteri Itu Tadi Kawan Jadi Kalau Bisa Solusinya Bersihkan Jaga Kebersihan Kemudian Di Bawah Ini Kita Lapisi Koran Kenapa Bersihkan Itu Mudah Ya Tinggal Buang Saja Jadi Lantainya Bersih Terus Kalau Tidak Kita Lapisi Koran Maka Lantainya Nanti Mudah Kotor Terus Kemudian Apa Namanya Bakteri Akan Berkembang Sangat Cepat Itu Akan Menimbulkan Busuknya Telor Itu Tadi Kawan Jadi Sekedar Saran Antisipasinya Solusinya Seperti Itu Bersihkan Di Tempat-tempat Pemberhentian Telor Ataupun Di Dalam Mesin Kita Yang Mungkin Sering Dipakai Untuk Penetasan Ataupun Mungkin Lama Enggak Dipakai Untuk Menetas Itu Bisa Juga Bakteri Jamur Virus Berkembang Di Maka Satu-satunya Jalan Adalah Membunuh Bakteri Itu Dengan Menggunakan Cairan Desain Jadi Mungkin Seperti Itu Kawan Kita Ya Disini Memang Sama-sama Belajar Kita Mudah-mudahan Tetap Lancar Mudah-mudahan Tetap Sukses Selalu Salam Ternak Dari Jambi Salam Satu Bulu Salam Seketer Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan